Selamat malam, namanya Sekandat Langi 10.19 waktu Indonesia Barat, Cyrus Network mengeluarkan hasil suruh hari 2019 dengan 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia. Elektabilitas pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo dan Kiai Kaji Maruf Mamit umul sebesar 57,5 persen. Pemaparan survei ini telah dihadiri oleh dua pihak dari tim sukses kedua paspon di Jakarta. Dari hasil survei, elektabilitas pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandhya Dodo sebesar 37,2 persen. Direktur penggalangan pemilik muda TKN Jokowi Maruf Bahlil Lahadali yang menyebut hasil survei membutikan masyarakat yang cenderung memilih Jokowi Dodo dikarenakan menginginkan pemimpin yang rakyat sederhana serta bukti kerja nyata. Hasil survei juga menunjukkan sebanyak 77 persen masyarakat sudah pasti menentukan suaranya pada Pilpres 2019-19. Sedangkan sekitar 15 persen cenderung dapat berubah dalam menentukan pilihannya. Cyrus Network mendorong kedua tim sukses untuk secara maksimal mengambil suara dari para swing voters. Swing voters itu ada di sana. Swing itu ada di sana. Nah, harapan kita dengan program-program Pak Jokowi kemarin dengan membuat kartu di Indonesia Puntar Kuliah, kemudian kartu Pak Kerja, ini bagian dari para program untuk memastikan bagi anak-anak muda kita yang baru selesai SMA melaju kuliah, tidak mampu tetapi dia bisa kuliah dan dieterna ini sebagai stimulus untuk kemudian mereka kita yakinkan bahwa memilih Pak Jokowi itu adalah pilihan yang tepat. Jihat untuk menyemai dan menjaga kelumunan di tengah perbedaan yang ada. Sangat berbahaya sekali karena urusan politik, pilihan Bupati, pilihan Lali Kota, pilihan Gubernur, pilihan Presiden, aset terbesar, modal terbesar kita persatuan menjadi terganggu. Gara-gara hoaks, gara-gara fitnah, gara-gara gibah, gara-gara... Habar-gara berbohong yang sekarang ini tidak hanya muncul di media sosial tetapi sudah muncul dari pintu ke pintu, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah.